Kocis Halo Kok beda background? Karena aku di kos Kamu di kosan sekarang? Sendirian? Sendiri Mana sih ini si So... Sofia Aku masih inget Nama kalian Sofia Mona Iya Sofia dimana sekarang? Kita pernah kenal Dibilang kita pernah kenal Kasih sama orang-orang disini kita pernah sering video call Jangan buka kartu gak sih? Ya makanya Kamu jangan seolah-olah gak kenal sama aku dong Kadang kita deket kok Ih pasti fore ya? Tapi udah kelama disini jadi gak terlalu manis Liat aku aja Maksud aku itu? Manisnya pindah ke kamu Eh aku nge-like gak sih? Enggak Lancar Tapi kayaknya suaraku agak delay ke sana masuknya ya? Aku gak tau delay atau enggak Cuman sesuai kok mulut kamu ngomong suaranya masuk Masuk Nyentuh gak ke hati kamu suaraku Enggak Gak bisa rawat kata-kata berarti ya? Berarti kamu tipikal cewek yang Love language-nya physical Abuse Physical abuse Physical abuse Physical touch Eh kamu tau gak sih kemarin aku ke-report loh Kenapa? Gak tau katanya Pasti tulisannya vulgarism Padahal gak tau Berarti dia gak report aku ya? Fulgarism kenapa maksudnya? Oh dia omnya TV? Iya Itu kan ada Kalo sana di report kan ada gambar kamu kan? Nah kamu itu digambar itulah yang ngelakuin apa? Enggak ngapa-ngapain Aku gak tau Hah? Ada gambar aku? Oh jadi kalo misal habis report berarti itu foto-foto aku yang Yang ngelakuin kesalahan itu? Hah? Kamu tau gak itu gambar apa? Apa? Gambar Burung Kamu selama ini ngobrol sama aku ternyata kamu lanang Enggak Tumpah-tumpah Guys Gua udah baper sama dia jadi lanang guys Gua udah baper sama dia jadi lanang Enggak Serius-serius Berarti ini akun ku ada yang pake berarti? Bukan akun kamu ada yang mau pake Ya kamu nunjukin apa itu? Enggak sumpah demi Allah Ya Allah ku cewek Masa mau aku tunjukin gila ya? Coba 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 tunjukin Karena setau aku Kayak aku sering Aku sering juga kena bennet kan Nah pas aku kena bennet Itu aku di foto itu Pas aku ngelakuin kesalahan Contohnya aku nunjukin Instagram orang Itu gak boleh Kadang-kadang kita kena bennet kalo nunjukin Instagram Gitu Kalo kamu nunjukin burung Berarti ada yang ditunjukin disitu pas kamu lagi main Allah Enggak sumpah demi Allah Gila ya Enggak Serius gimana? Nih kayak gini loh fotonya Masa aku tunjukin sini Ntar kereport lagi Coba Kirimkin Instagram aku aja Nanti biar aku report Instagram kamu Enggak 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 lah Kamu gak ngelak Aku gak ngelak disana kan? Enggak Enggak Kok kenapa lagi sini? Koneksi gue Eh kenapa sih? Ri Coba liat Instagram kamu Instagram aku Guys kenapa guys? Disini gue lancar kok Delay Oh delay Gak kasih kan Kalem guys kalem 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 Sekarang gimana aman gak? Gak Shok gak lu? Shok gak Aku shok banget Ini yang punya orang perindapan Gak tau Kenapa itu Hitem dop gitu Enggak tau Masa punya aku juga Iya kan? Iya Gak mungkin sih Kalaupun kamu punya Gak bakal mungkin Itu warnanya sih Enggak tau kamu percaya aku punya sih Parah banget Kan aku bilang Gak matang-matang aku kumisan ya Aku cowok Gila Enggak Kalaupun kamu punya Gak bakal gitu warnanya Emang warna aslinya kayak gimana? Hah? Emang warnanya aslinya kayak gimana? Ya gak mungkin Ya gak mungkin hitem dop lah Tapi Tapi Menurut kamu Menurut kamu Itu Kamu pernah nemuin gak orang itu di Omai TV? Maksudnya yang kayak gitu? Enggak Lagi kayak gitu enggak Enggak pernah Ada gak sih aplikasi yang bisa ngedetect dari kemaluan Terus siapa orangnya gitu? Jadi kan bisa dilihat kan dari kemaluan itu pori-porinya Urat-uratnya gitu kan Bentuknya ya Bentuknya Nah ini disinkronkan sama orang ini gitu kan Gitu Bisa gak ya? Coba tanya Viewers kamu Guys Ada gak aplikasi yang bisa ngedetect Dari kemaluan Terus kita Tau identitasnya dia siapa? Kamu cantik banget sama orang ini Tuh kan berarti bener kan? Ada yang pake akun aku kan berarti Kalo kayak gitu Bukan gitu Jadinya Biasanya kayak gini Aku juga sering kayak gitu Ternyata Kamu pake VPN gak waktu itu? Enggak Aku gak pernah pake VPN Nah Kemungkinan ada Aku gak tau sih ya Kalo aku kan biasanya pake VPN Nah VPN itu kan ada IP-nya kan? Nah IP-nya itu Di-share ke orang-orang Maksud bukan di-share Ada beberapa orang yang pake dengan IP yang sama Nah pas orang-orang yang kena bennet Aku pun juga kena bennet Tapi foto orang itu sama kayak tadi kamu Nah mungkin sekarang Kamu Ya bisa jadi IP kamu ketetect sama orang Dipake lah IP kamu sama orang itu Gitu Jadi Jadi apa? Ya jadi kemarin aku gak main Ometers aku bikin lagi Ini bikin akun baru? Beberapa Iya ini akun baru Kamu kalo bikin akun baru pake apa? Facebook atau pake FK? Facebook? VK Facebook ya? Emang kamu pake VK? Aku pake VK 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 Itu pake apa sih kalo VK? Sama ya? Sistemnya Pake nomor handphone Cuman Dulu kan aku emang pakenya buat ke server luar kan? Jadi kayaknya lebih Lebih kenceng aja kayaknya sih Apa perasaan aku dong gak tau sih Terus Ya udah Masih kepake sampai sekarang Kamu cantik banget malem ini? Makasih Pangling aku ngeliatnya Masa? Jadi pengen meluk Boleh? Boleh Oh Oke siap Sherlock Jangan bilang boleh aja Ini bener ya? Coba Wah takut Tau-tau cowoknya Tau-tau cowoknya Ini tuh aku dress baru gitu Oh ya? Tadi baru beli dress Sebenernya aku udah mau tidur Cuman Pas aku pake dress ini Kok cantik ya? Jadi aku main om eh Tapi bener memang Kamu Kamu cantik banget sih malem ini asli Karena mungkin ini kali ya Outfit kamu juga memang pas sama kamu ya Atau mata aku juga lagi sakit sekarang Ibarat malu Ibarat malu Enggalah Enggalah Sof Mona enggak lah Aduh 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 Jadi Jadi aku mau tidur ke Ivan Aku mau tidur loh Oh iya Kenapa kamu gak tidur? Bener bener Beneran mau tidur Ini aja aku udah di kasur Oh iya Kamu gak punya teddy bear disana? Tadi Punya Mana? Kecil banget Buang aja lah Gatin aku Gak mau gak enak kah Lo kata siapa Belom dicoba aku bilang gak enak sih gimana Maksudnya gak enak dipel lo kan Ini kan ini Kayak Fluffy Fluffy Iya Kamu kan tidak Fluffy Gak Fluffy Kenceng aja Olahragawan Masa sih kamu Kamu anak gym Aku anak gym Tapi nya Aku juga gak olahraga Genetik Genetik aku emang Kalo Badan aku keras-keras ini Baju kita sama Kita dua kali dong bajunya sama Oh warnanya Itu putih gak sih? Ini krem Oh krem Ini juga krem sama Betul Mona kamu Sekarang berarti gak kawas dimana Mona Masa aku kasih tau Gak tau lah Karena aku mau Ini pecahin konfetti di kawasan kamu Ntar viewers kamu tau dong kawas aku Enggak sekarang Aku live streaming aku Sekarang udah aku tutup Live chat Ome nya Jadi kamu chat disini pun aman Oh iya Masa sih coba aku liat dulu Tau gak Tau gak kejadiannya kenapa Kenapa aku tutup Iya kenapa Kenapa kamu tutup Kemarin ada orang Di Ome TV Tiba-tiba ketemu sama aku Langsung Naruh nomor Whatsapp Aku panik ya Ya kan Abis itu orangnya itu marah-marah Bang lu lagi live streaming Bang Itu nomor gua Keshare Gua bilang kenapa lu ngeshare Kan gua gak minta lu share Whatsapp Dia bilang kayak gitu sama dia Yaudah Aku tutup aja sekarang Live chatnya Oke Oke Aksal thank you Semoga cekita bah Thank you Apa? Ada gak sih dong Oh Giri dong Giri dong Giri dong Giri dong Mana gak ada lagunya Oh iya gak ada lagunya ya Yaudah Kita tunggu ada lagunya Kamu Jakarta mana sih? Jakarta Timur Hmm 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 Main enak sini ke rumah Emang itu rumah? Aku pikir rapat Rumah Rumah Yuk Main ke rumah yuk Kita main konfeti bareng Besok aku kelas jam 7 tau gak? Ya jangan besok Next time Ayo Insyaallah Ajak si Sofia juga Siapa? Sofa ya? Sofa Sofa Sofa? Sofia Sofia Dia ajak Sofia juga ke rumah sini Biar main disini Kita nanti main konfeti bareng gak sih ya? Soalnya kalo Kalo di luar Susah kita mau ngapa-ngapain Kalo di rumah Susah live streaming Kita bisa ngapa-ngapain Kamu? Maksudnya Makan Makan Ngobrol Kalo di luarnya gak nyaman Koneksi jelek Kalo di sini live streaming kan koneksi lancar Ini Ini malem Jumat Temanya apa? Temanya? Sunnah Rasul lah Al-Khafi Al-Khafi Gapapa Al-Khafi? Engga Sunnah Rasul kan Al-Khafian Bisa Al-Khafian Iya Kamu hafal surat Al-Khafi Oh Kenapa? Engga Tadi Aku Ada ngirim makanan Ternyata makanannya udah sampe Guys makanannya udah sampe guys Makasih banyak ya guys Yang tadi udah Eh Apa namanya udah Ngirimin buat si ini Si Zulfa Ayo sini main kerumah Iya Kalo bisa ya Gak tau ya aku sibuk atau engga Atau ginilah Aku aja dulu ya ketemu sama kamu Nanti next time kamu main kerumah Kalo kamu sekiranya memang nyambung sama aku Enak ngobrol Ke rumah aja Ada mama kamu? Engga ada Kamu sendiri? Sendiri? Kamu udah punya rumah sendiri? Apa itu cabul? Engga aku Aku tinggal sama tim aku Ada tim disini Jadinya Ya Gak sendiri Sepi kalo sendiri dong Ya nanti Tak temenin Ya udah sini Yaudah ya Mau kemana sih? Langsung Langsung tiba-tiba Yaudah ya Aku Udah aku tuh pengen nyari seseorang Gak ketemu-ketemu Nyari siapa? Ada Aku kurang buat hidup kamu Kurang? Yaudah kalo gitu Eh Ri Jangan sakit hati ya Ri Takut deh aku Kamu sakit hati ya? Karena kemarin kamu ngomongnya Gue main nonton TV Nyari orang yang bosenin Biar gue bisa Biar ngantuk gue Kan ga jelas Kamu kayak gitu ngomong parah banget Engga kan aku bilang Aku tuh main nonton TV Lagi nyari orang yang ngebosenin Supaya aku bisa tidur Ngantuk gitu kan Tapi kan aku ga bilang kamu Ngebosenin Tuh sis tuh kamu lagi nyari Ketemu sama aku Dan kamu ngomong kayak gitu Kan sakit hati gue Ih maaf ya Ri Gapapa Santai Yang penting kamu ke rumah besok Kok besok? Next time Atau ga aku nyamperin kamu dulu lah Kakos aku Boleh ga kos? Masuk kamar Boleh 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 Tapi bilangnya numpang kalat Serius Tapi gue nanti bawa tim aku Dan bawa kamera Iya Bawa kamera lah Berdua gimana Tau ga sih kos aku tuh kecil banget Gimana mau bawa tim kamu Kecil banget sumpah Oh gitu Cuman kayak tuh Cuman sepet gitu Gapapa Yang penting aku ketemu sama kamu Pecahin konfeti pulang Cuman gitu dong? Iya ga kita ampun-pah doang Ya ampun-pah doang Bawa sajadah Ri sama kopi ya Biar ah numpang sholat Oh begitu Oh jadi kalo bisa tuh kamu bawa cowok ke kosan itu alasannya Wah Ini Sumpah guys Aku ga pernah bawa cowok ke kosan Ini ternyata cara Simona biar bisa Engga Ini ya aku tau dari orang-orang sini lah Terus kamu mau contohin Engga Terus korban pertamanya aku Nanti aku digrebok Aksa 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 thank you Semoga segi tambah Thank you Aksa Gimana? Ayo Apa? Yaudah ketemunya dimana? Kalo di luar agak gimana ya? Mendingan ke rumah sih sebenernya Daripada di luar Aku ga tau ya bisa atau engga hari ini Oke Karena Aku lagi hektik banget minggu-minggu ini sebenernya Oke Hektiknya kenapa? Halo Nge-like kah? Kamu nge-like tau? Engga Aku nge-like Aman sekarang? Aman? Hektiknya Kamu lagi ngejain apa sekarang di kampus? Lagi Ngerjain skripsi Terus juga ini kan Apa Presentasi kan aku kan Kalo misal tugas tuh bikin PPT gitu Buat presentasi Terus aku juga harus belajar Jadi Sebenernya aku weekend ini ada mau dinner sih Sama siapa? Eh sama temen Dinnerly Kamu tau ini ga? Apa ya kemarin tuh? Chow Chow Apa sih? Yang di BCBD Chow Chow tau apa? Ini ga tau Chow Chow Tempat apa itu? Makan Si Chow Chow Hmm Iya Chow Chow namanya Chow Chow Masa kamu ga tau Chow Chow? Belum pernah tau aku Chow 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 Jakarta Iya pokoknya Chow Chow lah Coba kamu search aja Itu makanan apa disana? Yang enaknya? Gatau aku juga baru pertama kali Chow Chow Hmm Kamu ga mau ngajak aku? Gak dikenali Gak dikenali sama temen-temen kamu? Kamu mau Kamu mau ngajak aku gak? Ntar Ntar aku bilangnya apa? Ini Ari Aku ketemu di Omeh Malu Bilang kalo aku ketemu di Omeh Engga 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 Kacau Temen-temenku tuh ga tau aku main Omeh Kalo sampe tau? Ya gapapa sih Cuman pasti mereka bilang kayak Lu ngapain anjir main Omeh Orang kok banyak ya? Sebagian orang tuh pada Mengira Omeh itu kayak Kayak aplikasi yang Gak pantes selalu main gitu Banyak kan gitu ya? Iya kan Padahal Kayaknya mereka tuh ngira Omeh itu orang-orang Isinya ga jelas semua gitu Padahal kan Ada Ari yang sangat jelas Jelas-jelas buaya maksudnya Jelas-jelas buaya bener Bener lagi Bilang sama temen kamu Coba ya main Omeh TV ketagihan gitu Iya sumpah Ini aku ketagihan banget Gimana caranya Padahal aku besok kelas Orang-orang pada Ape jam apa live-nya Bang Lama-lama kita live streaming Lama Samuan Makasih banyak ya Samuan Semoga cerita Thank you Kalo Ri IRL sama Mona Ayo Tuh banyak yang request aku IRL sama kamu Berangkat lah aku Gampang kok deket ini kan Jakarta Tapi Gini Mona Kita IRL Pas aku lagi live streaming Jadi aku berangkat dari sini ke tempat kamu Jalan Sambil live streaming Kamu bakal liat monitor aku nih Wah ini si Aga asin lagi disini 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 Tiba-tiba nyampe depan kamu Gatau Ri Aku gak bisa nge-iain ya Takutnya PHP Yaudah Mungkin minggu ini Enggak minggu depan Ayo Gatau Eh tau gak sih aku ini aslinya introvert Jadi aku tuh maluan Liat aja Instagram aku gak ada apa-apa kan Bener Makanya aku kemarin bilang sama kamu kan Kamu ini secara account ya Aku gak ada apa-apa Iya gak ada apa-apa Karena aku beneran introvert aslinya Jadi Aku emang Mungkin disini aku asik ya Tapi aslinya paling aku ntar diem aja kan Aneh Aku extrovert Jadi kamu aman Oh gitu Tapi kalo aku ngimbangin kok Kalo seandainya emang orangnya itu extrovert Ya aku berusaha lebih kalem Tapi kalo orangnya itu introvert Kayak lebih diam Aku berusaha Menyeimbangkan Biar ngobrolnya gak 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 berantakan Iya Malum Mantan presenter Emang iya? Gak tau dia guys Gue bling nomakannya Siapa reaga sih itu Masa sih Ri Yang bener Ri Gue trust issue sih sama lu gara-gara Pertami Mantan presenter Eh kamu muslim ya? Iya aku muslim Iya Mantan presenter beneran Iya Di mana? Di TV mana? TV tabung Bangker Maksudnya Ya Ya beneran Bisa lah ngimbangin ngobrol Bisa lah Lagian juga ya Kenapa aku milih live streaming Ketemu sama kamu Kita tuh gak bakal sendiri banget Kita gak bakal berdua banget Ada ribuan Bukan ribuan orang Ada Ya ribuan orang yang nontonin kita Dan kamu bakal bisa baca live chat itu Dan mereka pasti nyumbang obrolan Nyumbang pertanyaan Jadi itu fine Gak usah khawatir Gitu lah Karena di belakang saya ini rame Orang-orang Maksudnya viewers kamu Rame itu Viewers aku Ya Jadi kita ngobrol itu sebenernya Bukannya kita harus nyari topik Mereka pun bisa nyari topik ke kita Buat kita Jadi kita obrolin Jadi gak usah khawatir Insya Allah ya Ri Insya Allah itu 99,99% Emang ya Kecuali kalo kamu Ya gitu lah Oke Gokil Gokil Presenter banjir Kanjir Oke Ari Oke Siap Aman? Aman Tapi kamu pernah memang Kayaknya kamu pernah punya pengalaman juga ya Ketemu sama orang Dari online Yang sampai kamu pas ketemu itu awkward Banget gitu ya Sampai ngobrol aja gak Tau muka arah mana Pernah, pernah Pernah Yang awalnya stranger gitu ya Iya awalnya stranger Iya Jadi kayak apa ya Jadi Ya gitu awkward Jadi aku gak suka jadinya Ketemuan tuh sebenernya Karena Dia gak tau aku aslinya gimana gitu Ya kan Sebenernya Aku yang agak takut ketemu sama kamu tuh sebenernya Kenapa? Karena aku aku misan Bukan Terus Takut makin suka Gak mungkin sih Kenapa gak mungkin? Kenapa gak mungkin? Kenapa kamu mendenial? Iya Karena cewek kamu banyak kali Ya udah Ri Udah ya Ya udah Ya udah Thank you ya Mona ya Ya Kabarin-kabarin ya nanti kalau sana udah berubah pikiran ya Berubah pikiran Kalau sana ya oke 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 Nanti aku bakal tanya terus kalau sana kita ketemu Diome Coy Bye Oke bye bye Mona Makasih ya Bye bye